Hai ntar saya bacakan ya nih tunjukin di layar tunjukin di layar ya sabar-sabar saya aja yang baca saya aja yang terjemah sayang baik-baik baik-baik coba pengen tahu setis Oke saya nyalakan kamera saya dulu sebentar ya kelihatan musnah Ahmad 21 E25 112 terus mana Amrah binti Abdul Rahman dari Aisyah tolong nanti dicatat di koreksi kalau terjemahnya salah istri Nabi SAW bersab berkata sungguh ayat rajam telah turun dan menyusui anak dewasa itu 10 kali hal itu terdapat di kertas di bawah tempat tidur rumahku ketika Rasulullah SAW sakit dan kami disibukkan olehnya rakyat masuk ke rumah kami dan memakan kertas itu itulah kenapa sampai detik ini ayat tentang persusuan itu hilang di dalam Al-Quran Pak Ustadz kok bohong sih ini tertulis nih jangan-jangan apa Pak Ustadz mau memalsu-malsukan hadis ini lagi bohong kamu berarti dengarkan saya ya dengarkan silahkan kamu kamu tadi mengatakan ya inget ya perkataan kamu ya kamu tadi saya hafal hadis itu bukan hanya di musnah Ahmad di Sunan Ibnu Majah pun saya bisa menyebutkan gitu loh jadi sampe bertanya kepada orang yang sudah memahami hadisnya sampe tadi kan mengatakan begini Sayyidah Aisyah Radiyallahu Anha ya ketika mengatakan bahwa 10 persusuan 10 persusuan itu dulu ada di dalam Al-Quran karena sohabat sibuk mengurusi jenazah Rasulullah nah ini kalimat bohong kamu ini ya kalimat bohong kamu disini karena orang-orang para sohabat sibuk mengurus jenazah sohabat eh mengurus jenazah Rasulullah sehingga sampe Al-Quran itu dimakan oleh dua ibah dua ibah itu semacam rayap kalau dalam riwayat Ibnu Majah itu dajin dajin semacam burung itu kalimat yang palsu dari kamu itu kamu tambah-tambah sendiri padahal ya di dalam teks hadisnya kan jelas itu jadi gak ada istilah ketika sohabat itu sibuk mengurusi jenazah Rasul lalu akhirnya Quran ini dimakan kambing gak ada kalimat seperti itu dalam hadisnya sudah bisa gantian Pak Ustadz? bohong-bohong kamu ini sudah bisa gantian Pak Ustadz? baik jadi pertama-pertama Pak Ustadz Pak Ustadz harus perhatikan ya jadi saya bacakan ya sungguh ayat rajam perhatikan ayat rajam telah turun dan menyusui anak dewasa itu 10 kali hal itu terdapat di kertas di bawah tempat tidur kalau ayat turun berarti Al-Qur'an tidak Pak Ustadz? kalimat kamu itu loh yang tadi yang kamu bahas bahwa sohabat itu sebentar, kalau ayat turun kalau ayat turun berarti dia Al-Qur'an atau bukan Al-Qur'an? ya Al-Qur'an lah masak bibel oke Al-Qur'an berarti tidak kalimat kamu yang tadi dis kalimat yang katanya sohabat sibuk ngurusi jenazah Rasulullah sampai Ketika Rasulullah SAW ketika Rasulullah SAW sakit langsung baca hadisnya langsung baca hadisnya itu coba terjemahannya baca Arabnya saya terjemah satu pas satu waduh ini jadi lomba-lomba baca Arab bukan biar kamu tahu kalau kamu itu suka nambah-nambah hadis biar hadisnya ada tertulis seperti itu kamu bilang Pak Ustadz Pak Ustadz Wafi disini kan tertulis ketika nanti kalau salah tolong dikoreksi kalau terjemahannya salah Ketika Rasulullah SAW sakit dan kami disibukkan olehnya rayap masuk ke rumah kami dan memakan kertas itu artinya ada ayat Al-Qur'an yang hilang dimakan kambing Lafatnya mana itu? Lafatnya mana itu? Lafat di hadisnya mana yang kamu sampaikan itu? Ini Nih Ya ayat mana yang ketika kami di disibukkan tentang ngurusi jenazah Rasulullah yang mana? Bukan jenazah kesibuk mengurusi apa Rasulullah yang sakit Ya mana mana itu Lafatnya sehingga apa ada ayat dimakan apa rayap itu mana itu? Lafal Arabnya yang mana? Ya tentu yang bagian-bagian belakang sini lah Kita kok jadi lomba-lomba baca huruf Arab? Enggak gini yang saya herankan Pak Ustadz Ustadz Wafi kenapa sih ketika tidak ada jawaban langsung berbelit-belit ngomongin bahasa Arab? Kalau kamu itu gak sesuai dengan hadis yang tertulis Oke baik Kalau gitu silahkan Pak Ustadz Wafi yang terhormat terjemahkan buktikan bahwa terjemahannya salah silahkan Loh siapa yang bilang terjemahannya salah? Loh kalau gak salah kenapa saya dipermasalah? Coba kalian baca Arabnya abis Katanya kamu sudah 100 kali Nah ini bedanya Saya mempelajari Al-Qur'an untuk memahami Al-Qur'an sedangkan kalian mempelajari Al-Qur'an untuk belajar bahasa Arab Jadi memang kita gak ketemu Baca Al-Qur'an belajar bahasa Arab ya bahasa Arab Ilmunya ada Pak Ustadz Jaman saya masih sekolah Jaman saya masih SD Saya waktu itu ngaji Ya Saya disuruh begini Betul Betulan Ngaji itu saya bilang gini Disuruh baca Bismillahirrohmanirrohim Alhamdulillahirrobbilalamin Eh memang betul Waktu saya ngaji itu gini Eh bacaannya salah Katanya gitu Saya bilang begini Loh saya kan cuma ngaji ikutan-ikutan aja Tapi gak tau artinya Nah setelah saya dewasa Barulah saya membaca artinya Nah sekarang Kenapa umat muslim Malah Kekasihkan baca-baca huruf Arab Tidak memahaminya Sehingga Lancar berbahasa Arab Pandai membaca Al-Qur'an Tapi tidak tau artinya Kata ustad Munzir si tumorang Seperti keledai Ayo Pak ustad tolong buktikan bahwasanya Kita buktikan ya Kita buktikan siapa yang keledai Gimana Fokuslah dulu Pak ustad Fokuslah dulu Pak ustad yuk Ya kamu baca Bible kamu dengan bahasa asli Gimana kita adu sekarang Siapa yang keledai Masalahnya udah diterjemahin Ya Bible kamu kamu baca dengan teks aslinya Kamu pahami Masalahnya udah diterjemahin Pak ustad Bible kami sudah diterjemahin Kalaupun ada terjemahannya yang tidak tepat Nah betul kata Pak ustad Kita harus kembali ke terjemahan yang tepat Tapi Di tempat kami gak ada Kalau baca dalam bahasa aslinya dapat amal Gak ada Yang kami disuruh itu Untuk Memahami Dan melakukan Kalau tempat kalian Disuruh menghapal Dan tidak melakukannya Loh iya Pak Pak ustad saya pernah melakukan angket loh Saya pernah melakukan angket Saya ke masjid-masjid Ke pedagang-pedagang Saya bagikan Angket berisi 10 pertanyaan Salah satu pertanyaan saya itu adalah Mengenai kata Ihdina sirotol mustakim Yang ada di Al-Fatihah Saya tanya sama dia Ibu Saya kan beli kelapa muda tempat dia Waktu zaman buka-buka puasa itu Waktu Buka-buka puasa sore kan rame itu Nah saya sekitar jam Jam 3an itu saya datang beli kelapanya Waktu saya anu Dia bilang Oh gak puasa Enggak Saya kasih dia angket Saya bilang Bu saya mau Bikin angket Boleh ya boleh Ibu sholat rajin Iya Waktu sholat mengucapkan Ihdina sirotol mustakim Iya Apa artinya bu Oh saya tidak tahu artinya Tapi kan Tapi kan walaupun tidak tahu artinya Tapi kan Allah mengerti mas Katanya gitu Oke lah Saya bilang gini Saya dapati pak usat Bahwa 98% 98% Karena kan kita gak perlu survei seluruh Indonesia 98% dari angket yang saya lakukan itu Umat muslim tidak tahu apa yang diucapkannya ketika dia sholat Akibat apa? Akibat pak ustad terus menerus mengajari mereka bahasa Arab tanpa mengajari artinya Seperti itu Ini dis Ini dis Ini dis Kalau kamu mengatakan 98% ya Maka saya bisa mengatakan 99,9% Orang Kristen gak ada yang bisa baca original text dah selesai Oke tapi problemnya dimana? Problemnya akhirnya ketika ada salah terjemahan Mereka tidak paham mana yang salah mana yang tidak Mereka beriman aja sama terjemahan itu Mereka langsung yakin bahwa terjemahan itu langsung benar padahal belum tentu Oke sekarang saya tanya pak ustad balik Terjemahan-terjemahan Al-Quran banyak gak yang gak tepat? Banyak Iya sama aja kalau masalah itu pak ustad Saya ngomong dis Silahkan Banyak terjemahan Al-Quran yang gak tepat Coba gini aja Gantian ya Gantian ya Ini belum kelar Ini belum kelar Sampai gak bisa lu nunjukin tadi itu Yang mana ada yang mengurusi Merawat Rasulullah sakit mana itu? Ini 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 Lafatnya yang mana Arabnya dis? Ketika Rasulullah SAW Sedang sakit Dan kami disibukkan olehnya Rakyat masuk Ya disini cek aja pak ustad Saya kan gak pandai baca-baca huruf Arab Aduh Aduh bertahun-tahun jadi apologet gini aja kamu dis Pak ustad Waktu saya baca Quran itu yang saya baca itu artinya pak ustad Saya kira kamu bertahun-tahun dari tahun 2011-an itu jadi apologet sudah keren gitu loh Ternyata Mas ini gak ada jawaban ini Ini jawabannya mana ini pak ustad Saya itu pengennya sat-sat gitu loh Sampai langsung nunjukin tak-tak Jadi diskusinya itu ngelanjut gitu Saya kan sudah saya akui Kalau soal bahasa Arab Ustadz Wafi lebih jago daripada saya Saya akui loh itu Tapi kalau soal pengertiannya Arti daripada Al-Quran Sampai detik ini Belum ada orang Islam Yang lebih ngerti Al-Quran Ketimbang dari Pada saya Nah makanya sekarang gini Ngomong-ngomong tentang makna Bukan ngomong-ngomong tentang bahasa Arab Apakah benar Bahwasanya terjemahan ini itu benar Fokus disitu aja Udah usah kemana-mana kamu Ya apakah hadis ini Terjemahan hadis ini salah? Saya kan pengen nunjukin dulu ke kamu Itu salah apa benar Makanya saya ingin bacakan Silahkan Saya mendengarkan Silahkan Edis jadi murid saya sekarang guys Gak apa-apa saya mendengarkan yuk Coba yuk Gini lah Edis Makanya ya Jadi ya Yang kamu tanyakan Mengenai hadis itu Itu kan hadis riwayat Imam Ahmad ya Dan disana adalah Falam mashtaka Rasulullah Falam mashtaka Rasulullah SAW Mana itu dis Lafal yang saya baca ini dis Falam mashtaka itu dis Waduh ini malah Ini lomba-lomba Anu baca lancar-lancaran Buat surta Saya harap Saya ingin menjelaskan saja Biar kamu paham Biar kamu paham ini Terus kalau saya Kamu gak tahu apa-apa Ngapain kamu nanya hadis Cuma tahu terjemahannya gitu lah Ini jadi gak ada jawabannya nih Ini diberkannya hadis itu Kalau kamu hanya bermodal terjemahan Hadis itu Kitab-kitabnya Semuanya berbahasa Arabis Iya Pak Ustadz Saya tuh Tahu saya itu Cuma yang saya tanyakan itu Apakah terjemahan ini salah Pak Ustadz sendiri tidak mengatakan terjemahan ini salah loh Saya itu sedang ingin ngajari kamu Ya Kalau kamu baca huruf Arabis Dipeliti dulu Biar tidak bermodal kepada terjemahan Iya Pak Ustadz Makanya gini loh Ini kan sudah diterjemahkan nih Yang terjemahkan juga muslim-muslim juga Makanya saya tanya gini Kalau terjemahannya salah Pak Ustadz Tolong terjemahan yang benar kayak gimana Ya sudah lah Kalau biar cepat ya diskusinya Saya setelah ini mau bertanya ke kamu Lah kamu langsung tanyakan apa Masalahnya hadis itu dis Artinya menurut hadis ini Ada ayat-ayat rajam Dan menyusui orang dewasa yang dimakan oleh rayap Status hadis itu apa itu? Waduh Mau malsu-malsukan hadis nih Malsu-malsukan hadis nih Saya tertanya dis Status hadisnya Status hadisnya Sohi Mana keterangannya Sohi Loh kalau enggak Sohi kenapa dimasukin dalam muslim Ahmad Aduh dis Kayak gitu aja kamu Dis Saya ajari dis ya Musnah Ahmad itu Musnah Ahmad itu dis Dengarkan dis ya Saya ajari kamu sedikit ilmu hadis dis ya Kamu akan berterima kasih kepada saya setelah ini ya Jadi Musnah Ahmad itu Beberapa kumpulan hadis Yang isinya ada yang Sohi Ada yang Sohi Ada yang Do'if Ada yang Hasan Ada yang Sohi Saya kan bertanya dulu nih Karena kamu Saya tanya Pak Ustadz Jadi hadis ini palsu atau Benar Itu namanya hadis muthorif Tahu hadis muthorif Apa itu? Iya makanya saya tanya Apa itu Pak Ustadz Astagfirullah Ya ditanya tapi ya gitu Saya Saya Bertanya kepada Pak Ustadz Apa itu hadis muthorif Pak Ustadz Bukan muthorif Kalau torif nanti ketorik Torik 2 bulan haji nanti sampai ini Bukan muthorif Hadis apalah itu namanya Apa? Muthorif Iya hadis muthorif itu apa? Coba ceknya di google Iya Iya Dia masih bingung hadis muthorif itu apa? Lupa Lupa ingat Apa ya hadis muthorif ya Cek cek di google dulu dis Cek dulu di google saya juga lupa 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 juga sudah Lupa juga sudah Disuruh cek di google Kamu kalau sempat framing Gini gak usah diskusi sama saya Tangan kan Awasan mau larikan Loh Kamu kalau cuma bisanya framing kayak gini Ngapain mau diskusi Kenapa takut nih? Mau Ustadz Hadis muthorif Hadis musolfal Hadis marfu Hadis mudhabat Semuanya tahu saya Dish Iya apa hadis muthorif itu Nah saya kan mau ngajari kamu nih Makanya saya belajar, saya belajar gitu loh Nah biar kamu ingat Biar kamu ingat, daya ingatnya Sekarang kamu tulis, hadis motorib adalah Coba Apa? Betulis di hp kamu, buat apa kamu punya hp Saya tuliskan, saya tuliskan sudara Ini hp Motorola Kalian gak punya ini kan, di Indonesia gak ada dijual ini Kalau Motorola ada ininya Ini lihat nih Kalau hpnya itu Hp yang harus dibeliin lagi Nah Katanya kalau di Indonesia ini harus Samsung Samsung apa? S ya Ini Motorola ini Ini beli Kartu perdana, dapet hp Enak kan? Beli kartu perdana Paket internet, dapet hp Kamu ngomong aja Lama dis Oke, kita bersihkan dulu Ya Bentar Tulis dis Hadis motorib itu apa dis Hadis motorib Apa? Apa? Saya tulis nih Kok gitu? Aduh Udah ditulis? Dia cuma Dia masih lupa Sudah sampai detik ini Apa? Dia lupa Terima kasih telah terima kasih telah menonton Cukuplah untuk sehari Cukuplah untuk sehari Perhatikanlah bunga Bakung di ladang Yang tumbuh Yang tumbuh tanpa bekerja Dan tanpa meminta Jika demikian Tuhan Tuhan mendandangi rumput di ladang Tidakkah ia akan terlebih lagi Mendandani kamu Sebab itu Janganlah kamu Kuatirkan hari besok Karena hari besok Mempunyai kesusahannya sendiri Kesusahan sehari Cukuplah untuk sehari Cukuplah untuk sehari Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton